Wakil Presiden Yusuf Kala meminta kementerian lembaga serta instansi terkait segera berkoordinasi demi mempercepat waktu bongkar muat di pelabuhan. Iya, selain itu perbaikan infrastruktur juga dapat mempersingkat dwelling time. Yusuf Kala mengatakan dengan adanya koordinasi serta perbaikan fasilitas dan penyederhanaan aturan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priuk akan semakin singkat. Selain itu, Kala menilai wajar teguran Presiden kepada pejabat terkait. Pasalnya hingga kini target waktu tunggu bongkar muat selama 4 hari yang diberikan Presiden masih belum tercapai. Oh iya, itu memang targetnya kan diberikan oleh Presiden dalam rapat kabinet itu 4 hari belum dicapai. Artinya, karena target yang boleh dicapai otomatis tentu Presiden wajar untuk menegur. Yang harus dilakukan pemerintah terkait apa sih? Iya, koordinasi yang baik dan fasilitas. Dua hal, infrastruktur dan koordinasi serta penyederhanaan aturan, kecepatannya. Itu aja. Dua hal, infrastrukturnya dan aturannya serta kecepatannya.